Intro Pergi haji menjadi ibadah paling dinantikan umat islam di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, umat muslim berupaya keras untuk bisa menunaikan rukun islam kelima tersebut. Selain mengumpulkan biaya yang tidak sedikit, umat islam Indonesia harus menunggu jadwal keberangkatan lantaran adanya jatah kuota dari pemerintah Arab Saudi. Masyarakat Indonesia harus menunggu beberapa lama, bahkan sampai bertahun-tahun sebelum mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Setelah waktunya tiba, tak sedikit calon jemaah haji yang batal menunaikan ibadah tahunan itu. Banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah calon jemaah keburu tutup usia. Hal ini seperti yang dialami calon jemaah haji bernama Benny. Ia menunaikan ibadah haji untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia pada tahun 2022. Benny menceritakan perpindahan berkas memakan waktu kurang lebih satu bulan, mulai dari mengurus surat pengajuan hingga akda kematian. Kedua orang tua Benny sebelumnya mendaftar haji di tahun 2012 dan baru mendapat panggilan sejak tahun lalu. Ia pun berangkat haji bersama sang ibu melalui embarkasi pondok gede Jakarta dalam kloter 13. Benny dan ibu danya terbang menuju Tanah Suci pada Kamis, 16 Mei 2024. Kebetulan saya pengganti dari orang tua yang meninggal, yaitu bapak saya. Dan kebetulan orang tua, bapak dan ibu saya itu mendaftar di tahun 2012. Dan kodarullah, bapak saya meninggal tahun 2022, saya urus penggantiannya langsung. Itu ya kurang lebih selama sebulan, itu mulai dari tingkat, apa namanya, akta kematian, sampai itu urus ke depak yang diserang. Embarkasi pondok gede Jakarta menerbangkan jemaah haji dalam kelompok terbang pertama pada 12 Mei 2024. Kuota tahun ini adalah yang terbesar didapatkan Indonesia selama penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia mendapat jatah kuota sebanyak 241 ribu yang terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Berdasarkan laporan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 21 waktu Arab Saudi atau pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA Madinah berjumlah 26.477 orang yang terbagi dalam 67 kelompok terbang. Muhammad Rafiq, Apridia 100% Akurat, mengabarkan.